Jumadil Bocah 9 tahun, warga desa Tungkal Harapan, Kecematan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengalami gizi buruk. Kondisi tubuh sangat memprihatinkan terbaring lemas di kasur selama 9 tahun. Kasus gizi buruk kembali ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dia adalah Jumadil Bocah 9 tahun, warga desa Tungkal Harapan, Kecematan Tungkal Ilir, yang terbaring lemas di tempat tidur yang tidak berdaya. Saat ini Jumadil memiliki berat badan 6 kg. Seharusnya, anak seusianya memiliki berat badan 20 kg. Kondisi tubuh Bocah ini sangat memprihatinkan. Badannya hanya tinggal tulang dan tidak ada daging. Kaki dan tangan cukup menyedihkan. Orang tua korban mengaku pasrah dengan kondisi anaknya dan berharap anaknya cepat sembuh dan bisa berbicara. Jumadil mengalami gizi buruk sejak usia 11 bulan saat mengalami sakit. Namun kondisi anaknya terus turun sehingga tidak sadarkan diri. Awal-awal itu ada demam, setipnya, 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 koma. Sudah koma itu seperti ini jadinya. Pertimbangnya memang naik sekitar saudaranya kan. Biasanya 6 kg lebih, ini 7 kg sudah. Sudah naik ya? Ya, naik. Pertama itu anaknya ingin sembuh itu tidak ada lagi harapan seperti ini. Saya ingin sembuh anaknya, cuma mendapatkanlah. Supaya jangan naik putus ya susunya itu cuma apa-apa. Seperti susu itu lah, pentil hari-hari. Kompak peraknya hari-hari dia beli. Selain mengalami gizi buruk, kondisi keluarga juga cukup memprihatinkan. Tinggal ditanam kontrakan, dinding rumah, dan atap bocor saat hujan turun. Jumadi, Pompas TV Jabi. Jumadi, Pompas TV Jabi.